Halo Brozone, selamat datang kembali di channel saya. Video kali ini saya ingin membahas tentang pelindung koneksi outdoor UTP ya. Ini, jadi kalau kabel UTPnya ada sambungan yang di luar, itu bisa kita lindungi dengan menggunakan casing ini. Ini dari mikrotik, ini dari mikrotik, idulnya ini GPER-IP67 Case. Nah, ini kalau saya lihat, di atasnya ini ada drill distance ya. Ini kita coba, nanti saya terangkan ini fungsinya buat apa. Oke, mari kita buka saja. Ini ada casingnya. Kemudian ada karet anti-air dan juga visor, baut, dan bracket. Ini fungsi bracketnya buat apa, nanti saya jelaskan. Dan ini jangan langsung dibuang, karena kalau misalkan mau pasang bracket, lubang ini kita pakai buat ukuran, tolak ukur untuk kebor di dindingnya. Atau ngebor di mana gitu, di kayu atau apa. Oke. Jadi fungsinya ini untuk melindungi koneksi ya, koneksi kabel UTP. Ini dibeli, saya beli tanpa ada koneksinya. Biasanya kan kalau misalkan mau ada koneksi, ujung RG45-nya sama ujung RG45-nya ada sebuah konektor, itu dicolok dan dicolok. Nah, untuk melindungi konektor sambungan itu, nah, diperlukan ini. Jadi fungsinya itu. Kalau saya lihat, caranya cukup simple ya. Ini ada karet seal, kemudian ujungnya bentuknya seperti ini. Nah, ini fungsinya. Saya buka satu lagi biar jelas. Nah, ini sama ujungnya. Oke. Nah, kabel yang masuk ke sini, itu nanti dilindungi oleh ini. Ini kan ke belah dua nih. Nah, jadi masukin kabelnya. Sebentar, saya ambil kabel UTP dulu ya, biar enak. Oke, ini pura-puranya adalah kabel UTP yang kita mau, yang udah disambung ya. Jadi ini udah masuk ke sini, misalkan ya. Di antara ini ada konektor sambungan. Nah, ini caranya ini adalah, ini dimasukkan ke kabelnya. Seperti ini. Kemudian masukin ke sini. Nah, dia akan mengunci. Dan akan dikencangkan oleh ini. Nah, kan saya lupa, berarti. Ini dimasukin nih. Jangan lupa ini dimasukin. Nah, jadi seperti ini. Kencangkan. Nah, ketika kita muter, dia akan mengencangkan. Jadi, ini itu akan mengencang. Jadi, menjepit karet yang berakibat air menjadi tidak bisa masuk di situ, jadi kedap udara. Nah, seperti ini. Ini nggak bisa bergarak lagi. Cukup kuat ya. Begitu juga ujung yang sebelah sana. Masukkan. Nah, ini juga ada karet sealnya. Anggap saja ini konektornya sudah di dalam. Terus kemudian kita masukkan gini. Kencangkan. Jangan sampai terlalu kencang. Sekiranya saja. Nah, ini. Kemudian sama seperti tadi. Ini ada karetnya, ada dua. Nah, ini karetnya pasti belah dua nih. Nah, seperti itu. Masukkan ke kabelnya. Seperti ini. Terus ke lubangnya. Oke, jadinya seperti itu. Dirapihkan. Kemudian ini. Masukkan. Jangan lupa ya, ini ya. Kalau kabelnya panjang, lumayan juga ngerjainnya. Oke, kencangkan. Nah, jadi ini adalah konektor yang di dalam terlindungi oleh panas matahari dan air. Yang paling penting air. Nah, kemudian apa fungsinya ini? Ini adalah bracket ketika kita mau menempelkan konektor ini ke dinding. Jadi, bracket ini ditaruh di... Nah, ini ada jepitan nih, dua. Ditaruhnya di sini. Nah, seperti itu. Yang satu juga. Nah, jarak antara dua lubang ini itu bisa kita dapatkan di sini. Jadi, ketika kita mau ngebor sebuah dinding. Ini jaraknya. Atau kalau dilihat di sini 55 mm. Nah, ini. 5,5 cm berarti ya. Jaraknya seperti ini. Jadi, kita ngebornya pas di sini. Pas di sini. Nah, ukurannya itu pas di sini. Nah, ini visernya. Kemudian itu bautnya. Jadi, posisi nempelnya nanti kalau ketika ada dinding jadinya seperti ini. Oke. Itu aja produk mikrotik GPER IP67 Case ya. Lumayan ini harganya. Sangat lumayan. Tinggal dicari aja nanti di toko online. Oke, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Tetap sehat selalu. Jaga kesehatan. Pake masker. Dan enjoy your life.